1 Samuel pasal 2 ayat 1-36 Puji-pujian Hana Lalu berdoa lah Hana, katanya Hatiku bersukarya karena Tuhan Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan Mulutku mencemohkan musuhku Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita Janganlah kamu selalu berkata sombong Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji Busur pada pahlawan telah patah Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung Pinggangnya berikatkan kekuatan Siapa yang kenyang dahulu Sekarang menyewakan dirinya karena makanan Tetapi orang yang lapar dahulu Sekarang boleh beristirahat Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu Tuhan mematikan dan menghidupkan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati Dan mengangkat dari sana Tuhan membuat miskin dan membuat kaya Ia merendahkan dan meninggikan juga Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan Sebab Tuhan mempunyai alas bumi Dan diatasnya ia menaruh daratan Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya Dilindunginya Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri Seseorang berkuasa Orang yang berbantah dengan Tuhan Akan dihancurkan Atas mereka ia mengguntur di langit Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya Kejahatan anak-anak Eli Lalu pulanglah Elkana ke Rama Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Imam Eli Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila Mereka tidak mengindahkan Tuhan Ataupun batas hak para Imam terhadap bangsa itu Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan Sementara daging itu dimasak Datanglah pujang Imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya Dan dicucukkannya ke dalam bencana Atau ke dalam kuali Atau ke dalam belanga Atau ke dalam periuk Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas Diambil Imam itu untuk dirinya sendiri Demikianlah Mereka memperlakukan semua orang Israel Yang datang ke sana Ke Silo Bahkan sebelum lemaknya dibakar Bujang Imam itu datang Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu Berikanlah daging kepada Imam untuk dipanggang Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak Hanya yang mentah saja Apabila orang itu menjawabnya Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu Maka berkatalah ia kepada orang itu Sekarang juga harus kau berikan Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan Dengan demikian Sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju evot dari kain lenan Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya Katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya Dan Tuhan mengindahkan Hana Sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan Eli telah sangat tua Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan Berkatalah ia kepada mereka Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu Janganlah begitu anak-anakku Bukan kabar baik yang ku dengar itu Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain Maka Allah yang akan mengadili Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan Siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu Sebab Tuhan hendak mematikan mereka Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu Ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku Supaya ia mempersembahkan korban di atas misbahku Membakar ukupan dan memakai baju efot di hadapanku Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel Sesungguhnya aku telah berjanji Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan Jauhlah hal itu daripadaku Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah Sesungguhnya akan datang waktunya Bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan Kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel Dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku Akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan Inilah yang akan menjadi tanda bagimu Yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu Hovni dan Pinehas Pada hari yang sama keduanya akan mati Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan Yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia Sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu Akan datang sujud menyembah kepadanya Meminta sekeping uang perak atau sepotong roti Dan akan berkata Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu Supaya aku dapat makan sekerat roti